Pemirsa Bupati Langka terbit rencana perangin-angin kembali membuat heboh. Setelah dicoko KPK dalam kasus dugaan korupsi, kini Bupati juga diduga melakukan perbuatan pidana perbudakan modern. Saat melakukan pengledahan di rumah pribadi Bupati, KPK mendapati ada sel yang dihuni pekerja perkebunan kelapa sawit milik terbit rencana perangin-angin. Inilah rumah mewah milik Bupati Langka ton aktif terbit rencana perangin-angin. Namun siapa sangka di salah satu sudut halaman ditemukan bangunan mirip sepenjara. Keberadaan penjara terungkap saat penyidik KPK melakukan OTT. Berdasar hasil pendalaman Polda Sumatera Utara, penjara sudah ada sejak 10 tahun lalu dibuat untuk keluarga rehabilitasi narkoba lalu dipekerjakan di kebun sawit. Namun, aktivis Migrant Care menduga Bupati Langkat melakukan praktek perbudakan modern karena kerangkeng dikunci dan pekerja tidak diberi upah. Terkait dugaan tersebut, Migrant Care melaporkannya ke Komnasal. Dari Medan dan Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.